Hihihi Wah, dan mobil semakin kecil ukurannya Makin berasa kalo kena miring-miring Jadi kita naikin sini Wah! 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 Wah melerot dia Oh mau deng, mau naik Wah hehehe Wuhuhuhuhu Wah oke, langsung patah kiri Wah hehehe Wah hehehe Wah hehehe Wah hehehe Wah hehehe Perlu lumpur lagi Wuhuhuhu Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Carvlog Apa kabar? Gue udah nonton siap pada sehat sekeluarga Hari ini kita bakal lanjutin lagi konten untuk Restomode Katana nya Dan gue udah kembali lagi ada di Java Fan Solution Tempatnya Mas Temi Dan disini gue sedang ngeliat Ada beberapa mobil yang udah dipoksi Siap buat mehack set nih temen-temen Ini ada Tuff GT disini Dan di depan gue Ada beberapa Jimni ya Udah diubah nih Di convert jadi Sierra Oke Oke Nah sementara Buat si Katana birunya Dari yang sebelumnya temen-temen ngeliat Masih full standar Dan kita pakai off-road Waktu itu Lumpur-lumpuran Sekarang Bentuknya udah Udah pangling sampai kita gak ngenalin nih temen-temen Dan kita akan masuk nyapa dulu Mas Temi Halo Mas Temi Gimana? Sehat? Mantap Alhamdulillah Wah Ini tiba-tiba udah Banyak kayaknya nih perubahannya Kemarin soalnya pas lagi off-road ke Ciwi Day Seminggu Jadi belum sempet ngeliat Baru di hari ini akhirnya Temen-temen Kejar tayang ya Kejar tayang Jadi sorry ada beberapa prosesnya yang ketinggalan Karena emang itu dia Ya gua kurang lebih kemarin 10 hari itu lagi di hutan Lagi ngelumpur di hutan Berarti ini udah prosesnya apa aja nih Mas Temi nih Dari kemarin pas katananya nyampe sini Iya katananya nyampe sini Pertama kita kerok bagian luarnya ya Bagian luarnya kita kerok beberapa Terus ada beberapa pengetokan Karena ternyata ada kropos tuh di beberapa bagian Iya ada kropos juga Nanti ada kroposnya di bagian sini Oke Di ujung-ujung pintu nih Di ujung-ujung pintu ya Ini kan di dalamnya juga habis ada yang dicet Apa? Liras nih Ini di dalam sini nih Kayak gini nih Oh Ada yang habis dilas Terus beberapa nih Ini di dalam sini nih Oke Iya Yang udah kita Yang habis dilas juga Oke Oke Sampai di area kolong ya Di kolong juga Ada beberapa yang dilas lagi ya Iya ini Yang dilas sih Nanti kita belum kerok Yang di dalamnya Tiap Tiap Habis itu alis Nah ya Kita atap lamanya Oke Itu udah kita masuk ke dalam kembar ini Prosesnya kurang lebih Seperti ini nih Kita dengan pengerjaan CO ya Oke Kelas CO ya Nah ini kan kemarin nih Waktu dipotong Iya Ini sambil berbagi tips juga Kalau untuk motongnya Itu yang dipotong di bagian mana sih Mas Temi? Di bagian atas di sini Jadi di bagian-bagian yang Bagian titik kelasnya itu Oke Kita buka-buka nih Titik kelasnya dibuka Kelinganya dibuka Ya kelinganya dibuka Kebetulan Atapnya yang Yang ini kita rusak sih sebenarnya Atap yang aslinya dia Oke Kita rusak karena biar nggak merusak si talangnya ini nih Ya Jadi atapnya yang dirusak ya Ngejaga si talangnya tetap Kondisinya Orisinil ya Utuh ya Oke Itu dia utuh Habis itu dibuka Baru deh kita bersihin Kita foksi dalamnya dulu Sebeberapa bagian yang sudah terbuka Lapisannya kita silen dulu sih Pakai silen bodi Baru ditutup lagi Habis itu baru Nah ini titiknya nih kalau bisa dilihat Di sini titiknya sesuai dengan titik aslinya sih Jadi di LACEO di titik aslinya ya Di titik aslinya Jadi ini kurang lebih sama persis dengan titik aslinya Waktu kita ngebuka kelingannya Oke Tetap di titik yang samanya ya Iya Jadi untuk beberapa mobil yang emang mau ganti atap doang Terus nggak mau rusak cat ininya Nggak usah khawatir Jadi yang di rusak itu atapnya Jadi talangnya nggak akan rusak Kelingannya dibongkar ya Iya Kelingannya yang dibongkar nanti Jadi kita pasang lagi Menyesuaikan dengan titik awalnya aslinya gitu Jadi nanti atap yang baru ini kita bor sesuai dengan titiknya Oke Oke Jadi lebih Ya maunya sih Balik kayak original lagi gitu Iya Tapi kalau ngomongin buat resikonya Mas Temi Kalau misalnya orang ada yang mau ngeganti Atau trepes gini Biasanya resikonya atau yang suka kesalahan-kesalahan fatalnya itu apa aja sih? Biasanya yang suka terjadi itu Iya Biasanya ada beberapa cara sih orang memotong Ada yang dipotong di bagian sini nih Jek Jadi talangnya ini di double jadi Di bagian atap sini dipotong nih Di bagian atap sini dipotong Nah jadi Keling-kelingannya ini Nanti masih ngisahkan plat lamanya Oh ditambah satu lapisan lagi? Iya jadi masih ada lapisan plat yang di sini Nah itu resikonya Lapisan ini karena sudah umur Ini yang karat Jadi nanti begitu kita tempel atap baru Iya Karatnya tembus ke atas Oh Oke Jadi begitu dilas Ya karatnya makin cepat gitu Cebar kemana-mana ya Iya Makin cepat tembus juga gitu kan Oh Oh iya iya Karena dia ditumpuk ya Iya ditumpuk Jadi talangnya jadi ada double ya Iya Jadi talang artinya ada atap yang dipotong tadi Sama atap trepes yang baru dipasang gitu Oke Berarti itu yang sebenarnya sebaiknya dihendarin yang model seperti itu ya Mas Temi ya Ya jadinya benar-benar kita talang sama atap aja jadi dua lapis aja gitu Iya Kan banyak orang juga nggak dipoksi Jadi begitu dibuka nggak dibersihin dulu sama nggak dilapis sama primer gitu Jadi anti karat lah ya istilahnya anti karat biar dia Karena terus terang kan ini tembus aja ya Oke Bagian ini tuh tembus ke dalam sini ya Dan waktu dia jadi katana Di sini kan ada celah nih Kadang beberapa orang bahkan Kayak kemarin di mobil ini sendiri ada duang gitu kan Duang receh gitu masuk ke dalam sini Jadi ya mungkin aja ada kotoran-kotoran atau mungkin bekas apa gitu ya Biar itu nggak dibersihin terus ada bekas karat gitu Jadi itu harus dibersihin lagi Got dalamnya ya Got dalamnya sama di dalam sini ya Di dalam sini nih ya Di belakang ini nih Jadi dipoksi ulang, di primer ulang baru ditutup gitu Oke prosesnya ya agak ribet ya Maksudnya cuma kita ngindarin karatnya aja biar waktu pemakaian umur pakenya juga lebih panjang Lebih panjang ya, lebih maksimal lah hasilnya Iya sih, oke Oke sementara kita coba lihat bekasan atap panjulnya Wah ini dia Jadi kita rusak atapnya nih Jay, di sini nih Ini kan bagian las-las kelingan aslinya nih Jay Iya Pertama dibor sih, beberapa dibor Kalau dia emang belum bisa terbuka, nah itu digerinda Oh, jadi di titik kelingannya rusaknya dibor ya Iya Dibor, terus digerinda ya Ini kan silenan aslinya nih Silenan aslinya nih Lenan aslinya antara talang sama atap Oh iya silenan aslinya Iya Jadi di sini Kita rusak atapnya, jadi yang di sana talangnya utuh ya Gitu ya Jadi pada intinya tetap pakai talang yang aslinya lagi ya Iya, talangnya masih utuh, jadi kita rusak atapnya untuk pasang atap barunya Iya, iya, iya Kalau misalnya ini sih gak masalah, karena dia kan udah ada potongannya di sini ya Iya, emang dia ada gotnya di sini Ada gotnya ya Iya, tetap tepatnya Oke Ini ngomong-ngomong berat gak sih ini maksudnya? Lumayan Lumayan Iya Buat ukuran Ya kalau buat Jimmy lumayan lah ya Iya Makanya dulu katanya alcap anjil gampang kebalik ya Alcap anjil jangan ketinggian dulu ya Hehehe Itu bercandaannya kan jadi Bercandaannya gitu Hehehe 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 Oke Di belakang sih lebih banyak Lihat Rusaklingannya ini semua ya Iya Jadi di atap yang baru itu Dia tuh kalau buat si atap talangnya tuh tetap yang aslinya ya Tapi yang bagian bawahnya kan Yang bagian atasnya Ngebornya ikutin ini Titiknya di titik yang sama ya Iya Di titik yang sama Jadi yang bagian bekas yang lama itu ketutup lagi Ketutup lagi Ketutup lagi Lihat kan kayak tadi kan bisa dibilang talangnya masih utuh lah ya Hmm Turus gitu Kalau misalnya kita pakai Asetilin atau ini lebih Ya kadang panas kan dia Jadi ada kemungkinan ini ya Ngelengkung atau ini ya Ngelengkung atau segala macam ya Oke Ya teman-teman Kita balik lagi Kesebelah katana birunya Jadi gue sekarang mau Cerita sedikit dulu Sebenarnya bukan cerita sih Karena gak panjang Hehehe Teman-teman memang ternyata Mayoritas kebanyakan request Untuk mempertahankan atap panjulnya Begitupun dengan Gue pribadi teman-teman Tapi Karena kembali lagi Ini mobil adalah Milik seseorang Hehehe Yang memberikan gue Tugas Untuk Melakukan Modifikasinya Restorasi dan modifikasi Ternyata dia tetap memang Kepengennya Atap trepes Ya Karena Kembali lagi Ternyata adalah Kenangan masa kecilnya Gitu Dan Kenapa Gue ambil Bahannya Itu yang Menurut gue cukup bagus Karena memang Di satu sisi kemarin Gue ikut Ngebantu Usaha temen gue juga Ready Tama Di garasi katana Jadi ya Kurang lebih Akhirnya seperti itulah yang terjadi Walaupun Di satu sisi Kenapa gue ambil Yang tahun muda Gue juga sempet sampein Karena menurut gue Katana yang tahun muda itu Relatif Lebih minim PR nya Terutama urusan bodi Jadi kayak tadi Berapa bagian Itu memang ada yang Sedikit kropos Tapi Hitungannya masih Sangat minor Masih sangat normal Untuk Mobil yang ukurannya Sekarang udah 22 tahun Jadi PR nya gak terlalu banyak Jadi masih banyak Bagian bodinya Yang kurang lebih Kondisi orisinilnya Terus sama Satu lagi Kondisi juga Untuk material Material Kita ngomong misalnya Mesin gitu Juga relatif Masih lebih seger Ketimbang Kalau ngambil yang Udah tahunnya Cukup tua ya Misalnya yang katana kanala Tahun 90 Ya tapi Balik lagi juga ke budget Dan kebutuhan temen-temen Yang pasti Sejauh ini Dari Ownernya minimal Itu gak masalah Dan Oke banget Untuk menggunakan basic katana muda Untuk dirombak Seperti Ini temen-temen Nah sekarang temen-temen Sebelum kita lanjut Ngebahas Lagi lebih jauh Untuk bodinya Gue pengen ngulang Sekali lagi ya Yang lebih sederhana Tentang Ngeganti atep ya Dari yang panjul ke trepes Jadi tadi mas Temi ngasih tauin itu Kan Kalau misalnya disini Atau cara yang Menurut mas Temi tepat itu Adalah Si Bagian Kelingannya ini kan dibongkar Dibongkar Lalu diangkat Jadi Atep lamanya tadi Waktu diangkat Itu sekalian Si bagian talang air ya Yang lapisan kedua ya Yang milik dari si atep Itu ikut keangkat Dia kan di talang ini Ada dua lapisan Temen-temen normalnya Satu itu yang Bawaan dari si talang airnya Ini yang biru Terus lapisan kedua Ini yang sekarang Warnanya Warna si Ijo nih temen-temen Ini ijo apa Krem ya Ijo nih Tapi ada juga yang Dia dipotong disini Jadi bukan Kelingannya ini diangkat Jadi dipotong Terus nanti Disambung lagi Yang akhirnya Jadi berlapis-lapis Jadi ada tiga lapis Pertama lapisan biru Kedua lapisan yang Bawaan dari si Talang panjur Yang ketiga adalah lapisan Dari si Talang yang Trepes Jadi yang ada Gautnya juga semakin Cetek ya Karena dia lapisannya itu Semakin banyak Nah itu dia yang Ya mungkin Bisa jadi Insight ya Informasi buat temen-temen Yang pengen Bikin atep Panjulnya jadi Trepes Atau mungkin yang mau ubah Atep Trepesnya jadi panjul Bisa juga Sasah juga Lanjut bodi Mas Temi Berarti Yang udah dikerjain Sampai sekarang Apa ya nih? Ya pertama bodinya Cet yang asli udah kita krok Bagian sisi Kanan-kiri aja ya Oke Atep gak dikerok Emang diganti ya Ya Bodi Sebenarnya ada coating aslinya Sudah kita bersihkan juga Untuk anti-karatnya Kita ganti sama Primer Surveaser dari Belcoat Oke Jadi Primer Surveaser ini Disini sih Ada corrosion resistance nya Jadi anti-karat ya Adisifnya gampang Aplikasinya gampang Kita pakai juga reducer nya Dari Belcoat Kalau reducer apa nih? Ini orang bilang Biasanya thinner ya Oh thinner ya Pemencer ya Ini sih satu paket ya Dari Belcoat Jadi Kalau kita pakai dua-duanya ini Aplikasinya lebih bagus Dan lebih kuat ya Lebih Bisa dibilang Dia anti Apa ya Ini nya daerah rekatnya bagus Sama melekatnya itu kuat Jadi Besoknya Jadi Diharapkan Ini gak jadi mudah karat Oke Jadi dengan dasar yang kuat Iya Kalau yang di bagian sini Emang gak dikerok ya Khusus buat di frame Atau di bulkhead ya Iya Karena kita mempertahankan coating aslinya Jadi akan kita amplas aja Amplas halus semua Terus Udah kita reducer lagi Kasih baru Dicet gitu aja sih Karena ini gak Harapannya Karena ini bodi yang masih bagus Gak akan kita Dempul bagian sini Bagian sini sih gak usah ya Amplas aja nanti ya Terus Ini lagi Oke Nah kalau misalnya buat Dempul-dempulnya Pada tebal gak sih Sejauh nih Mas Temek? Enggak sih Kemarin tuh Ada sedikit Ini nih penyakitnya katana Biasanya kalau katana itu Satu jimni Kan dia Pakai pengikat di sini aja ya Nah ini nih Kali ini Kenapa ini tetep kita ikat? Karena Saat Waktu kita kerjain Terus pintunya kebuka Kalau dia melewatin limitnya dia Nah itu penyakitnya Kemarin kayaknya Di mobil ini begitu Jadi Bagian sini nih Lekan bodi sini nih Oh Jadi di sininya penyok Begitu pas dikerok tuh Keliatan sininya penyok Nah di sininya gendut Oh Jadi ketekan Jadi dia kan ada Limiter karetnya ya Nah Kalau di lewatin Ya di sini akan menetap ke sini Oh Itu beberapa kita Kadang kalau kita ngerjain makanya Harus diperhatiin juga tuh Harus kita tetep kasih Jangan sampai Pintunya sampai 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 ke arah depan sana ya Iya Pas ke arah depan ketekuk Iya Bagiannya jadi penyok gitu Hmm Nah ini Nah ini bagian di dempul kurang lebih itu Yang ini Di sini Sama di sini Kemarin diganti Platnya Di sini ada kita ganti Platnya Sama di sini ada karat Ini juga ada beberapa Sini diganti Di sini ada yang diganti Nanti ada di file fotonya ya Ya itu sih Selebihnya sih Ya dempulnya cuma Ini aja sih Buat ngeratain aja Buat ngeratain aja Soalnya dia Sekalipun kalau emang full berur kaleng Dia itu ya Agak apa Ada gelombangnya ya Gelombang ribikan ya Jadi untuk ngeratainnya aja ya Iya Ngeratain biar Ya dempulnya Ya dempulnya Yang kita kurang lebih yang di sini Yang tadi gue kurang di sini Sama karena umur juga ya Ini kan juga bekas kropes Ini juga deh Bekas akinya ya Sudah kita tambah juga Sudah kita tambah juga Sudah tambah Belum dikasih Belum dibersihin lagi aja Oke Ini sih kalau di bagian engine bay nya Ini tinggal ngangkat aja Mesin Terus dicat ulang Terus dicat ulang ya Ya Oke Sementara buat dalamnya gimana nih? Mas Temi Ya lah Itulah Mengapa ngecet katana Atau gmail Bisa dibilang Biayanya lebih besar Daripada kita ngecet-ngecet Mobil yang Bagian dalamnya itu Tidak ter-cover cet Ada bodi covernya Plastik gitu Kalau yang seperti ini Mau tidak mau harus dicat Karena kalau kita ganti warna Kan tidak mungkin kita Disain warna asli ya Iya Terus Karet kacanya juga tidak dibuka Jadi hampir semua karet-karetnya Dibuka Dan kacanya dibuka Gitu Untuk dalamnya sendiri Nanti prosesnya sih Anti karetnya tidak akan kita buang Kita bersihin aja Kita amplas Terus dikasih primer lagi Terus langsung dicat lagi Oke Dengan warna yang baru gitu Kalau dalam ini sih Tidak di krok ya Tidak di krok ya Tidak di krok ya Beda halnya dengan Gym yang di restorasi ya Dalam arti Yang akan tidak pakai Karpet Mungkin ini nya pun Tidak akan dipakai lagi Anti karet yang ini Anti karet yang bawaannya Iya Bawaannya Jadi itu biasanya dibuka Ya kalau di ini sih Emang Modelnya nanti Tetap dipakaiin Karpet dasarnya lagi Yang bulu Yang bulu lagi Iya Jadi kita pertahanin Aslinya juga Di sini Beberapa paling Itu aja Nanti kita amplas Beberapa bagian Ya mungkin ada yang Bergelombang Itu tetap ada di Dempul Cuman sebagian besar Kayaknya ini masih bagus Aman ya Ya mungkin yang Karat-karat itu kan Karat sebelah sana itu Dempul itu Bekas karat Itu sudah kita last kan Diganti platnya Ya Itu aja sih paling Yang jadi perhatian Yang perlu dirapikan Oke Nanti selain itu Kalau kita ngomong Misalnya Dashboard kan nanti Diganti baru Iya Kabel-kabel Ganti semua Terus Karet-karet kaca ya Iya Karet-karet pintu juga pada diganti Iya Ini juga nanti Ada karet channelnya Juga diganti Mungkin aja ya Karet channelnya juga diganti Di belakang Sama Ini bagian ini Sebenarnya sudah Bekas di set Mungkin ini juga Yang mesti di perhatikan juga Yang bakal Perhatikan juga Karena ini udah Kurang bagus ya Buat yang pintu Ini belakang Belakangnya ya Kalau originalnya Warnanya ini Sudah beda nih Ini aslinya ya Oh iya Yang ini lebih mudahan ya Iya Kayaknya sudah pernah Dicet mungkin ada Kropos atau mungkin Ada kepentok Oh Gitu aja sih Ini sih Seperti ini Seperti ini kan Nanti bisa dicopot Dibasiin lagi Terus sudah Dipoksi terus dicet Kalau yang Kropos sudah kita alas Ya Kropos-kroposnya sudah Terima kasih ya Oke Mungkin segitu dulu Updatenya teman-teman Buat sekarang Nanti di nextnya Kita akan ngeliat lagi Begitu Ini udah mulai Proses naik cat ya Hehehe Ya semoga lancar semua nih prosesnya Gue pengen pamit dulu sekarang Tapi sebelumnya Gue agak sedikit gagal fokus Dengan salah satu Sierra Yang ada di samping gue Gak cuma sekedar warna kuningnya aja Yang bikin gue gagal fokus Hehehe Tapi juga Banyak bagiannya yang udah Pakai Model chrome Hehehe Kincelong banget nih teman-teman Sampai se Bumper-bumpernya juga Udah seger banget Lampunya ya Headlampnya udah diganti Yang orisinilnya nih Pakai Koito Terus Kalau kita lihat bagian dalamnya Wah Kincelong banget Ada beberapa bagian yang Di chrome juga Di bagian dalam nih Coba Kita lihat dulu Hehehe Buat handle transfer case Buat gearbox Buat pedal-pedalnya nih Hehehe Kincelong semua Bahkan Kayanya ya nih ya Sampai ke Handbrakenya Hehehe Gue mau Kasih Lihat sedikit teman-teman Aduh ternyata banget Pintunya Ini jadi Satu resep yang Paten juga Buat karet pintunya Di Jimny Atau Katana Pake punya Caribbean Kalau kita pake Punyanya yang Katana ya SJM 410 Walaupun Pake orinya Kadang-kadang tuh Masih awal-awal Masih suka membal ya Masih keras Tapi kalau ini Dari awal aja Udah enak Nutupnya Enggak effort Emang empuk banget Terus bahannya Emang berasa sih Beda nih yang Caribbean Cuma Emang harganya Lebih mahal daripada yang Karetnya SJM 410 Ini udah diganti Semua Renyah banget Gemes Main dicubitin Teman-teman Hehehe Ah Nutupnya Sip Mantep Hehehe Yaudah Kalau gitu teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bisa bermanfaat Dan Jangan lupa Kalau kalian punya pertanyaan Entah di seputaran Katana dan jenis niat yang lain Tinggal isi aja di kolom komentar Jangan lupa juga subscribe Buat yang belum ya Hehehe Terima kasih Sehat-sehat buat kalian semua Dadah Assalamualaikum